Saya secara khusus ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak-Bapak Ibu di Kepolisian, khususnya di Polda Metro Jaya, yang pada saat musim libur, semua warga Jakarta berlibur berlebaran. Tetapi Bapak-Bapak Ibu dari jajaran Polda Metro Jaya seluruhnya dalam posisi bertugas. Karena itu kami atas nama Bankro TKI Jakarta dan warga Jakarta yang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan Alhamdulillah di Jakarta juga tingkat kecelakaan lalu lintas menurun drastis di wilayah TKI. Kemudian juga tingkat keamanan meningkat, itu semua adalah indikasi kinerja yang amat baik dari seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Karena itu kami secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Dan insya Allah kita akan siap dari sisi Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung kerja besar berikutnya yang ada di hadapan jajaran Polda Metro Jaya, yaitu hari Rabu besok akan ada pilkada di beberapa wilayah di sekitar BKI. Dan ini tugas pengamanan yang tidak kecil, kami akan siap mendukung. Dan tidak lama sesudah itu, Polda akan punya tambahan tugas lagi, yaitu mengamankan MK. Karena biasanya kalau habis pilkada, Merdeka Barat itu lalu menjadi salah satu tempat yang paling rame di Jakarta. Karena mudah-mudahan tidak banyak hasil pilkada yang diadukan ke MK. Tapi salah satu fungsi pengamanan adalah pasca pilkada di wilayah Merdeka Barat, di wilayah sekitar MK. Dan kami dari Pemprov DKI Jakarta siap mendukung sehingga fungsi pengamanan bisa berjalan baik.